Sekarang anak-anak masih liburan Dan di jam-jam segini mereka biasanya main PS Dan di tengah-tengah main PS Biasanya kalau sore-sore suka lapar Akhirnya mau makan apa ya? Coba gue panggil dulu GANIGAVI Hey boys Lagi main PS ya? Ini udah sore, mau nge-meal apa? You guys want anything? Mi Kan ada mie rebus, ada mie goreng Maunya mie apa? Mie goreng Mie goreng I'm gonna give you something different You know what it is? No This I haven't tried it before Papa juga belum pernah nyobain Ini adalah mie bakar What? Yes Mie bakar You wanna try? Ya Ya udah Ini papa aja yang pergi karena kayaknya ini bukan restoran It's just a small joint gitu Small kitchen Nanti papa bawa kesini Okay? Alright? See you guys in 30 minutes Okay, bye! Bye! Okay guys, vlogger paling males kembali lagi beraksi di Bintaro aja Oke, jadi anak-anak minta mie Dan gue liat dari Instagramnya Joshua You guys know Joshua, right? Joshua Soherman Nah, dia punya satu produk yang langsung gue gila Drooling begitu denger produknya itu mie bakar Nah, yang gue tau Dia ada yang di Kemang Dan ternyata ada di Bintaro Hei, sekarang kita vlogger termalang ya Ada di Bintaro Langsung kita coba Iya gak? Nah, permasalahannya ini guys Gue coba cari di Waze Sama di Google Map Gak ada Cuman disini tulisannya adalah Jalan Elang So, gue tau Jalan Elang itu adanya dimana Jadi gue kesana aja, gue explore Mudah-mudahan ada Namanya kalau gak salah On Mie Dia mie bakar pake daun pisang itu gila Penasaran gue, rasanya kayak apa Semoga ketemu ya guys Tuh guys, namanya adalah On Mie Bakar Gue udah cek tuh ada di Bintaro Asumsi gue sih, dia bukan resto ya Dia lebih ke, mungkin cloud kitchen Makanya, gue mau makan di rumah aja Jadi, anak-anak makannya di rumah Makanya gak gue bawa Kita udah mau deket nih, ke Jalan Elang Semoga kita dapet tempat Ah, itu pak, sebelah kanan tuh pak Tuh, saya liat tuh Sebelah kanan tuh, On Mie Yang mobil putih tuh pak Ini deket sekolahnya Gandhi Gavi dulu waktu TK Jadi buat warga Bintaro, ini deket mana Ini adalah deket Sunflower Kalau lo tau yang namanya Target Jaya ya Toko stationery Nah, disitu tempatnya Oke, Lampu Merah gak jauh dari Pronto Bah, toko bahan Toko bahan gitu ya Oke, sekarang udah nyampe Gue mau pesen dulu Kita take away Sampai ini bakar sampe daun-daunnya juga dibakar Jadi abis dimasak di sana Terus dibakar lagi ya, Mbak ya Yang pedas tuh yang rempah ya, Mbak ya Kalau yang original Kalau yang original Gak pedas Ini sepors sih, Mbak Ini sepors sih Ini dua Oh dua Pantesan Banyak juga ya Jadi dia lokasinya tuh Macam di food court gitu ya, guys Court kecil Dia adanya di hook-nya Di sini, di ujung This one Kayak dibakar, ditaruh di sini Iya, Mbak ya Ini bungkusannya lucu banget ya Gue selalu suka apapun yang ditaruh di atas daun pisang Pasti langsung ngasih rasa yang beda Ini kayaknya bumbu rahasianya di sini nih, guys Wah, ini nih bumbu rahasianya nih Ini tuh isinya apa? Ada sosis ya, Mbak ya Sosis sama smoke beef sama tambahan sawi Oke, smoke beef, sawi sama Sama sawi Sawi Yang original begitu yang empat juga Yang empat itu sama saikoro Oh, daging saikoro Ih, mantep nih Keliatannya sih merah-merah pedas ya Cuman ketambahnya enggak Gelsi ya Mudah-mudahan anak-anak sih Kepada bisa Nyobain dan pedas-pedas dikit enggak apa-apa lah Anak-anak mampu Tadi udah dibakar di sini Sebelum dibungkus dibakar lagi, guys Pokoknya enggak dikasih ampun ya, Mbak ya Bakar terus ya, Mbak ya Enggak dikasih ampun Bakar terus Aduh, kebayang nih Enaknya makan langsung di sini ya Ih, pepper latte lucu banget Wah, mantep Jadi langsung dibuka langsung dimakan ya, Mbak ya Iya Enggak usah pakai piring-piring lagi Enggak usah Keren Nah, kita pesen yang ini Ini yang pakai mozzarella, Mbak ya Nah, ini Mbaknya lagi ngebakar yang rempah Justru yang rempah warnanya lebih terang ya, Mbak ya Lebih kelihatan enggak pedas Padahal ini pedas Terus ada daging saikoronya, Mbak ya Berapa tangki gas, Mbak, sehari, Mbak Sini saya bantu, Mbak Kalau mau Iya Sama ada yang bisa Kalau nggak kebuka, datang ini gue nih Nah, udah berhasil Udah gitu, gue lagi ngebukain, guys Saya dapat diskonnya harusnya nih, Mbak Udah, 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 udah Oke, Mbak, terima kasih ya, Mbak Thank you, makasih, Mbak Alright, sekarang gue ada di mobil Kita balik, coba di rumah Baunya sih, dari tadi nembus masker Rasanya enak banget, guys Asli Let's try at home, okay Alright, udah nyampe rumah, guys Waktunya dimakan Kamu ada dari mana, Mie? Ini tuh Mie punyanya Joshua Kamu tahu Joshua nggak sih? Joshua di obok-obok Joshua punya mie cilik Ya, not so cilik anymore Nggak, Joshua waktu itu punya mie cilik Yes, gitu Dan dia kan baru nikah Gue lihat tuh IG-nya dia, dia punya Mie Kalau Mie kan kita yaudah gitu aja ya Tapi ini Mie bakar Dan di dalamnya ini Aduh, kamu buka deh, kamu buka deh Nah, ini anak-anak ternyobain nih Ada original monster Wow, ini pake kejunya lucu banget Parah Pake keju, Mas Pake keju Pedas nggak nih? Kok keliatannya kayak cabai-cabai-cabai-nya Nah, ada dua Rempah sama original Kata mbaknya Yang ini original Tidak pedas Oke, walaupun warnanya merah-merah nih Kalau ini isinya baso sama smokebee Tapi kalau misalnya yang satu lagi tuh yang Rempah Rempah isinya saikoro Oh, daging Daging, oke Ini siapa yang duluan yang makan? Oh, udah nungguin Pedas nggak, Mas? Keliatannya emang pedas sih, beneran Gak, enggak Enggak Hmm, what do you think? Some kind of spicy in it though Oh, ada spicy-nya dikit But it's not very spicy Uh-huh But if you can handle spicy, you will like it then Uh-huh 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 Gak, gak I want the sausage Eh, maunya sosisnya doang Emang ada sosisnya, enggak? Ada, dan sosisnya tuh Keliatannya bukan ini ya, sosisnya gede gitu kotongannya Uh-huh Sosage and smoke beef and noodles Coba Abis main Fortnite Kumpung lagi libur You like it? Oh, biginya lagi sakit Oh, iya Gimana, Nek? Like it? Good? Uh-huh Bukan, baginya lagi sakit Kepenuhan It's spicy It's spicy? Kata mbaknya enggak lo ya? Emang ada spicinya Oke, coba aku makan Pedas nggak buat anak-anak? Hmm Pedas? Buat adek iya Oh, oke Yoh, adek kepedesan 10.5 9.5 Kalau nggak pedas berapa, Nek? Skornya 10 out of 10 10 out of 10, oke Wah, kayaknya ada yang suka nih Itu nggak, Mas? Iya, Mas Makanya mau apa, Mas? Tapi emang kejunya itu nggak semuanya kena ya? Nggak, nggak Karena Mas udah, karena udah ditempatin ke Cuan Mungkin tadi pas baru ditaruh terus diaduk Iya, iya, benar-benar Dan dia mau saya rela kan, jadi pasti bisa rata The best The best? Oh, dia mau lagi? Just a bit Oh, just a bit Oh, just a bit Nomornya banyak? No sausage No sausage Gedean ya, sausage-nya lah Pakai smoked beef-nya aja ya Dan ini dikasih ini juga Apa? Dikasih kripik Ya This is the best That's the best It's so good Jadi mix-nya tuh enak banget kalo pakein si kulit tangsik ini Smoky-smoky-nya berasa nggak sih? Kan dia bakar Oh, berasa banget Kamu tau nggak? Dia bakar tuh semuanya loh, yang dari daunnya aja Ya, sebelum ditaruh mienya Daunnya dibakar dulu, Yang There's black stuff There's black burnt stuff, ya Oh, Mas Gini suka nih, yes Senang banget nih di Bintaro ada mie tipe yang baru, Yang Dan apa ya, rasanya tuh emang ada bedanya Jadi bukan kayak sejuan Bukan kayak apa sih, mama gitu Bukan juga Kamu coba deh, karena aku nggak ngerti ini rasa apa But it's good Enak banget Nah, itu we Langsung nih makan Ini yang mana nih? Rempah Oke Tapi mau juga kopi Emang kamu saya beliin? GR banget Itu ada kopi tuh, udah saya beliin tuh Kopi apa namanya? Kopi kekang saya Kopi apa namanya? Kopi bawah tangga Di bawah tangga Ngena Ngena Herny tuh gitu, dia tuh nggak pernah hafal apapun namanya Oke, lihat perbedaan yang? Ini yang original Waranya merah It looks spicy Yang ini yang rempah It doesn't look spicy Tapi kata mbaknya Ini pedas Ya, tapi dia memang lebih banyak Kayak potongan cabenya tuh Oh, ada yang suka Kata pedesan Katanya cuma 9.5 Katanya cuma 9.5 Mas deh nilainya deh Oh, lapar Nah, taburin Taburin di atasnya tuh Nah, kayaknya ini Bener nggak mas? Rebutan nih Rebutan nih According to me, kayaknya mie-nya Nggak usah pakai keju aja Nggak usah pakai keju aja, udah enak kayaknya ya? Bener ya? Bener ya? Oh, oke Jadi kejunya kurang berasa ya? Oh, dan itu kejunya membuat jadi nempel ya? Enak Uh Uh Dolian dari asker gini Loomnya, kopi favorit kita Di bawah tangga Yoi, dibintaro Nah, sekarang ini belajar pakai sumpit Yeayyyy Yeayy, bisa Cuma satu dapetnya Sekarang kita cobain yang rempah ya Keliatan beda sih dari warnanya juga Lebih pedas ya? Hmm, pedas Ini apa nih? Daging saikoro ya? Saikoro Oh, dan secara rasa gimana ya? Beda banget nggak? Hmm Oke, that's nice That's nice Jadi, rasanya yang beda banget Bukan cuma yang beda sama-sama Satu pedas atau nggak gitu ya? Enggak Ini secara rasanya memang tidak Yang ini bener-bener berempah banget Oke Yang itu Hmm Sibuk anak-anak Oh, ada juga belajar pakai sumpit ya? Oh, tangannya gitu deh Kiri kanan Oh, gitu Oh, gitu pakai sumpit Eh? Ya! Oh, aku sih personally Bisa suka yang tadi ya? Oh, kamu belum suka yang tadi ya? Ini bisa ditambahin pedasnya Oh, enggak Mas tadi banyak banget Hmm Taburan-taburan cabai Chili flakes Bisa ditambahin sama mbaknya gitu Hmm Tapi kalau di sini Kalau nggak pakai keju bisa Bisa? Hmm Hmm Benernya kalau ada mozarellanya Hmm Lebih ada keisnya Oh, gitu Semuanya Semuanya Gak kerasa Mozarellanya? Iya Karena mozarellanya nggak semuanya kena ya? Nggak semuanya Sengah ada pedasnya Ah, oke I understand Bener-bener Karena keju Sama pedas itu Belum tentu nyambung ya yangnya? Iya, jadi Suka-sukanya rasa kejunya hilang Iya, iya, iya Ini nggak banyak banget Bener Mungkin sarankan dari kita Kalau pesan yang original Original aja kali ya? Hmm Atau Atau If you want mozzarella Ask for like More and more and more and more and more mozzarella Because I think It will taste very, very good Oke, sekarang gue coba ya Hmm Kaunnya memang banyak rempahnya nih Hmm 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 Itu tuh rasa apa sih rempahnya ketumbar atau apa ya? Aku kok nggak paham ya gitu-gitu Tapi gue suka Ini rasanya banyak bumbunya Iya, banget Ya Biasanya kalau misalnya mie goreng yang kayak gini kan rasanya cuma kayak kecap Iya Gitu kan Atau nggak rasanya rasa lada Iya Ini bumbunya gue nggak tau apa aja Tapi it's delicious sih Ini enaknya Dan bikin dia beda ya Hmm Kan kadang mie goreng itu kita berpikirnya kan Mie goreng Jawa Hmm Mie goreng tektek Hmm Atau mie goreng Chinese Hmm Nah, ini beda Gitu ya kan Tapi menurut aku Mie-nya agak terlalu lembek dikit Tapi mungkin gitu nggak sih dibuatnya? I don't know Tapi overall It's very acceptable Daddy Hmm Did you try the one yet? Nope Saya mau coba ini yang original ya But I have one to say Apa tuh? About the mozzarella Hmm If you want If you're not brave enough To ask more and more and more mozzarella Okay If you think it's gonna be too much Hmm You should take only a little bit Hmm Of the noodle Hmm And some part of the mozzarella Okay You will taste it And I just taste that It is amazing Wow Papa bagi dulu deh Papa mau cobain Aku nggak Bawa Hmm Hmm Ayo kasih apa deh Ayo gilang, nek Wuuuuh Papa mau cobain Dikit aja deh Dikit dulu Atau swap Atau swap Gak, 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 gak Aku punya kejutan Wuuuuh 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 Sekarang gue cobain yang original Oke Ini masih ada yang pake kejunya ya Iya Aku cobain dulu Papa cobain dulu yang nggak pake apa-apa Maksudnya ada sos somat ya But it's good Sos somat campur sos sambal sih menurut aku Ini kayak apa ya Kayak bakmi, spaghetti jadi satu nggak sih Iya Iya But it's good It's good Karena makanya dia pakenya apa ya Dia pakenya smoked beef Hmm Hmm Anak-anak sih suka Apa yang gue bikinnya Ini ada pedas-pedasnya dikit Pedas acceptable Mungkin kalau nggak pedas sama sekali Anak-anak lebih gokil sih Pakein ya Pake mozarella Hmm Nggak bener nggak kerasa Oh jadi lebih dikit Iya bener Tapi gue-nya dapet Gue-nya tapi Rasa mozellanya nggak dapet Mungkin tip tadi gue adalah Tip tadi gue gini Kalau mau makan yang pake mozarella yang Langsung makan on the spot sih Iya Jadi diaduk langsung aja Yes Betul Overall It's good Anak ya Mbak mie yang kayak begini Beda New style Different style Dili Sabres udah dapet belum ini Udah Kita cek ya Suka apa nggak dia Nih Lemain saya kemana-mana Pabas Gimana rasanya pak Mantep pak Mee nya Mantep ya Mee nya ya Gimana ya Ada yang lain Terus Beda Beda dari yang lain Beda dari yang lain ya Pedasnya mantep ya pak ya Dagingnya gimana Empuk nggak tuh pak Dagingnya Dagingnya nggak berasa Empuk juga Empak ya Empak lagi Empuk ya Empuk ya Nah ini Mbak Herney nih Satu TikTok Bintaro Cobain Her Ini udah kamu masukin Vlog kamu ya Di TikTok udah ya Getelat dong saya Yang dimana nih Kita yang beliin makanannya Dia udah masukin duluan ke kontennya yang Waduh Udah coba Luna 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 Kopi kampung Terus minumnya Kopi Kopi apa Kopi kampung Dari Dari sini Enak Emang baru pertama kali Ncobain deh yang Dia emang pelupa Dia nggak pernah inget namanya Bener-bener dia nggak pernah inget nama apapun yang dia makan Mentang-mentang yang Gaya dia Iya maunya Starbucks Mentang-mentang kemarin Abis dia ajang makan Starbucks Eh minum Starbucks Karena maunya Starbucks mulu Dan Next time you make a vlog Watch your phone Go to CCTV And go to the kitchen CCTV Why? To see if Mbak is making a TikTok Karena Mbak kerjanya bikin TikTok pakai makanan kita ya But it's okay right? It's okay It's okay Guys It's a TikTok It's okay Terima kasih telah menonton!